selamat menikmati kembali dengan tip otomotif channel di kesempatan video kali ini tip otomotif channel akan berbagi tentang mitos atau fakta perlu membuka kap mesin setelah perjalanan jauh untuk mendinginkan mesin cepat dingin baik langsung saja ke simak videonya kali ini tapi sebelumnya mohon didukung terus tip otomotif channel dengan cara di like share dan subscribe pengemudi mobil kerap mendengarkan saran untuk membuka kap mobil setelah perjalanan jauh namun apakah itu perlu dan ini termasuk mitos atau fakta tujuan utama dari membuka kap depan adalah pendinginan saat melakukan perjalanan jauh mesin mobil bekerja lebih keras dan menghasilkan panas yang tinggi setelah tiba di tujuan penting bagi mesin untuk mendingin sebelum dimatikan sepenuhnya ini dikarenakan suhu mesin yang tinggi dapat menyebabkan perubahan suhu yang drastis ketika mesin dimatikan yang dapat merusak komponen mesin seperti kepala silinder dan komponen logam lainnya mitos membuka kap depan dikutip dari akun resmi toyota membuka kap mesin tidak diperlukan dan bahkan dapat menyebabkan masalah lebih lanjut ketika mesin dalam keadaan panas membuka kap mobil justru dapat menyebabkan perubahan suhu yang lebih cepat dan mengganggu proses pendinginan alami mesin selain itu membuka kap mobil juga meningkatkan risiko kerusakan karena suhu mesin yang tinggi dan komponen yang masih panas oleh karena mitos membuka kap mobil setelah perjalanan jauh tidak diperlukan sebaliknya biarkan mesin berjalan dalam kondisi netral selama beberapa menit sebelum mematikan sepenuhnya pastikan juga untuk memperhatikan indikator suhu mesin dan menjalankan perawatan rutin pada mobil teman-teman berikut ini cara mendinginkan mesin yang baik dan benar yang pertama yaitu biarkan mesin berjalan dalam kondisi normal setelah tiba di tujuan biarkan mesin tetap berjalan dalam kondisi netral selama beberapa menit sebelum dimatikan sepenuhnya hal ini memberikan waktu bagi mesin untuk menstabilkan suhu dan mendinginkan secara alami yang kedua tidak mematikan mesin dengan segera setelah perjalanan perjalanan sebaiknya menghindari mematikan mesin dengan segera setelah perjalanan jauh beri waktu beberapa menit untuk mesin mengalami penurunan suhu secara perlahan sebelum dimatikan ini dapat membantu menjaga kondisi mesin yang lebih baik dalam jangka panjang yang ketiga yaitu perhatikan indikator suhu mesin selalu memperhatikan indikator suhu mesin pada dashboard mobil teman-teman jika indikator menunjukkan suhu yang sangat tinggi setelah perjalanan berhenti di tempat yang aman dan periksa apakah ada masalah pada sistem pendinginan seperti kepocoran cairan pendingin atau kipas pendingin yang tidak berfungsi dengan baik yang keempat yaitu perawatan rutin dan periksa sistem pendingin pastikan untuk menjalankan perawatan rutin pada mobil teman-teman dan memeriksa sistem pendingin secara teratur pastikan level cairan pendingin selalu terisi dengan benar dan tidak ada kebocoran jika teman-teman mencurigai masalah pada sistem pendinginan segera periksakan mobil teman-teman ke bengkel untuk mendapatkan perbaikan yang diperlukan baik teman-teman itu tadi ya tentang mitos atau fakta membuka kap mesin setelah perjalanan jauh bisa mempercepat pendinginan mesin mobil jadi menurut akun resmi toyota tidak justru itu adalah mitos ya teman-teman jadi tidak dibutuhkan tidak diperlukan cara-cara seperti itu yaitu membuka kap mesin setelah perjalanan jauh justru cara itu bisa pelan-pelan akan membuat mesin mobil berumur lebih pendek jadi sebaiknya seperti saran di atas tadi biarkan mesin meninginkan secara alami mesin baik teman-teman demikian tips mitos atau fakta meninginkan mesin dengan cara membuka kap mesin setelah perjalanan jauh semoga tips kali ini bisa bermanfaat mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan jangan lupa untuk di like share dan subscribe tips otomotif channel sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih teman-teman yang sudah like dan subscribe mudah-mudahan tip otomotif bisa memberikan tips-tips seputar otomotif yang lebih banyak yang lebih bermanfaat bagi teman-teman daud khususnya dan bagi pengguna mobil pada umumnya sekali lagi mohon terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.